Anda sudah terlalu lelah Itu siapapun lagu Cari apa nih? Cari tulang beli kita sopik Saya sejujurnya Hal-hal yang misalkan Pengetahuan-pengetahuan yang Saya kadang suka percaya Saya dulu percaya Bukan saya percaya Tapi saya itu membuka kemungkinan bumi ini Datar loh Sempat Nah baru kita ambil Anjing, benerin orang Dan dia tidak pernah buktikan teorinya Terus itu dia menjadi teori Teori bumi datar Sama, sama Berkumpul bercanda Membawa cerita Di titik kumpul Sedih jadi Bahagia Adul, jangan jatuh Ribut, ribut, capek Aduh ribut semua Semuanya Yang tempat terindah Terindah Dalam Mimpimu Agankah Agankah Boleh, boleh Boleh, boleh Boleh, boleh Bukkinkan dia panggil presiden Pak Habibie Itu Pak Habibie ini Ya Habibie Oh iya Alhamdulillah Ini dia masuk total 70 juta Banyak ya guys Banyak ya Ntar lagi nih Sedalam-dalam itu Semua orang mengirimkan Ayam Taliwang Sudah tidak ada dapet duitnya Ayam Taliwang Tahu telur ya Ini nasi kuning ya Ini UMKM Namanya kita kalau bantu orang Ayam Taliwang Asad Kita kalau bantu orang Langit akan membantu kita Betul sekali Kalau caled tetap Caled bayar Caled Buat sepupu saya Calon Legislatif Tapi ini tayang Orang sampai milu Belum Calon legislatif DPRD Papua Barat Sudah tipis nih Dapil 3 Yang suruh saya untuk bikin video Mohon maaf Bikin videonya hanya bisa Lewatikum Dengan harga yang sudah terteras Betul Kecuali kalau misalnya Caled-caled yang maju lewat UMKM Kalau caled maju lewat UMKM Kita bantu Kita bantu UMKM Bagaimana caled maju UMKM? Kan ada yang independen kan? Tidak ada Caled tidak ada Depend itu DPD 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 Kayak Bang Komeng itu independen Dependen Kita boleh sambil makan gak? Boleh ya Boleh kakak Pras Boleh 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 Terbaik Maksudnya bantu UMKM tapi jangan terlalu sering juga Kok sudah berapa kali sebut itu? Tapi ini jantung aman sekarang? Aman Masih jam Masih jam 9 Jam 9 Eh Tapi tidak juga Kenapa? Saya sekarang kalau tidur di kursi Kenapa tuh? Serius? Kasur jemur Jadi bisa saat Kalau tidur sakit Kasur jemur Sakit dimana? Maksudnya ini kan prihatin ya Ardur Kenapa tiba-tiba kasur jemur? Iya biasanya tuh kasur jemur Sampai sore lupa diambil Karena embun Tidur di ini Kemarin itu saya salah gerak Salah gerak? Ya jadi saya buka pintu tapi terlalu cepat mungkin ya Akhirnya sobek saya punya Belikat? Iya Serius? Serius Buka pintu doang? Buka pintu doang Jadi gini Pak Tua Sebenarnya Bukan jangan terlalu Pak Tua Sudahlah Anda sudah terlalu lelah Itu siapa pun lagu Weee Cari apa nih? Cari apa nih? Cari tulang beli Ketanya sobek Coba lagi Coba lagi Deng deng Dede Alka diri Liar Daka Ubrotas Jadi saya buka pintu Saya punya otot Belakang sini sobek Terus akhirnya Dia berpengar Ternyata otot itu Dia berkaitan sampai ke sini Berarti bukan masalah jantung Otot Harusnya Nah itu Jadi sekarang saya setengah mati Untuk tidur Saya tidak bisa tidur terlentang Begini Bisa tidur Tapi mungkin setengah jam Kemudian Keram dan Sakit sekali Otot Sakit Tertindis Karena kan dia pun robek Di belakang sini Jadi dia tertindis Terus Lama-kelamaan Itu kayaknya bukan Bukan robek deh bang Itu lebih kayak iklan Konterpain tuh Ada tali yang takusut Oh iya Ada Di konterpain tuh gitu Itu memang ada tali yang takusut Dioles Nanti dia petali Jadi bagus lagi tuh Tali kapal tuh Tali kapal Terlalu iklan Yang di konterpain Tali ini nih Tali ini nih Di konterpain tuh Mas Yang tali itu bukan konterpain Saya ingat saya Yang tali itu Itu adalah asma suhu Konterpain ada masuk disini Yang diikat disini kan Oh iya Itu asma Ini ada yang konterpain Ini ada yang konterpain Yang tali itu juga Cewek pink Cewek pink Begini nih Tali itu juga Pasti Di belakang bikin balai-balai Kalau enggak Pakai salompas aja Ada bayangan tangan Bisa enggak ya Tangan keluar Kok tempel salompas di batang Baru bayangan tangan Tangannya kasper Tangannya kasper Kan orang putih Ada kayak orang untuk Kalau tempel salompas Muncul tangan Boleh dia Tempel di Barang dia tuh Dan tangan muncul Eh Perasan bukan ini Jombe saya Panas Nah sabar Saya sudah ke pusio Sudah saya sudah ke pusio Itu bukan diagnosa Pribadian Saya sudah ke pusio Tulang belikat Robek ini Bukan tulang belikat Tulang mana robek Otot belikat Otot Iya pokoknya salah satu otot Cucil disini penggerak lah Dia sobek sedikit Maksudnya itu Memang kadang terjadi Di usia yang sudah cukup Itu Khususnya berapa Itu fisiotau itu Dia Di cek Di cek Pertama dia Dia pegang Kayaknya tidak ada salah urat Kalau salah urat tuh Biasanya Ada keras gitu Tidak ada tali Tidak ada tali Tidak ada tali Jadi tali Kalau tali Biasanya kan dia takus Ini tali dia tak sobek sedikit Ototnya tak sobek sedikit 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 Luka Karena mungkin pergerakannya Itu pengobatannya Untuk biar Sobeknya Kembali lagi Ya apain Sobek lagi Punya mulut Kalau ada barang Kita lupas sedikit Apa Kita apain Kita lem Kita lupas kan Kok kita kopas Ya kita lem Kita lupas kan dia robek Kenapa makin dirobekin Ya kebiasaan anak-anak nakal Apa itu diapain Dia istirahat Dia hanya butuh istirahat Jangan terlalu banyak Jadi biar otot regenerasi ulang lagi Dia hanya butuh regenerasi Kemarin sudah di apa Ultrasonic Sudah dikasih ultrasonic Ultrasonic itu ngaruh Ngaruh Bukan mitos Bukan Karena kalau dia tidak kena tempatnya Tidak sakit Ultrasonic ini apaan Makanya Tamiah Lari Tamiah Itu sonic aja Tamiah toh Oh yang merah-merah itu ya Pokoknya dia kalau dikasih Di apa Di Respon dulu Dia bilang ultrasonic itu Tamiah toh Ada kan Saya juga ceritahu Tamiah apa Ada Sonic Yan Kuro punya Yan Kuro Tidak ada Sonic Cyber Cyber Yang hitam ada Yan Kuro punya itu apa Yan Kuro punya Magnum 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 Jalan lah Iya Sambil dia makan itu Ice cream Ultrasonic tidak ada Magnum juga ada Itu es Magnum Bapak RT silahkan makan Itu bisa juga yang dia isap rokok Itu rokok Rokok Magnum Berapa produk ini Jadi tanya Sudah berangkat Sudah gua fokus makan Kau juga punya Magnum tuh Gua fokus makan sudah Ada senjata Magnum Coba lah kok riset-riset dulu Itu lumayan pasti penjualannya Iya Senjata Magnum Harap Magnum ya Magnum 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 Jadi itu harus istirahat aja Nah, Kultrasorek itu diapain? Dikasih kayak gelombang Gelombang Kalau dia tidak kenal yang sakit Itu tidak ada rasanya Tapi pas dia kena kayak macam Kita ada luka dalam Yang kombek itu? Luka dalam begitu Mama yo Sakit Mama yo Sio Mama sayangi Sakit Sakit Siapa punya stil adulit Itu ini Mama sayangi Aduh Mama sayangi Mamat Soal kemarin yang masih kasih keluar kan? Masih Karena itu kan Memorable Memorable Nah itu sabar Itu kalau kena sakit sekali Sakit sekali Saya baru tahu Saya kurang percaya Tapi ini udah mulai pemulihan Kamu tidak percaya kalau Ultrasorek itu bisa di Ya karena belum pernah aja deh Menurutku Mitos aja kita karena Coba ke luka dalam Coba ke luka dalam Coba ke luka dalam Sering Nah, coba pakai hatiku Wah Ultraflu Itu yang ada tali-tali di hidung kan? Coba pakai Ultramilk Ultramilk Sudah kok fokus makan tadi doang Lucunya tadi Fokus makan Tapi memang hal-hal banyak Setelah kita berbicara-berbicara disini Saya berusaha bahwa saya itu Banyak hal yang saya tidak tahu Hmm Kayak cerita kita ini kan beda-beda Semakin kita mendengar cerita orang Masa seperti baca buku lah Semakin kita mendengarkan orang Membaca buku Atau apa Kita semakin tahu kalau kita disini Tidak tahu apa-apa Orang bilang Makin banyak baca Makin kita merasa tidak tahu Iya Saya macam Kayak Tidak apa-apa tidak tahu Yang penting saya Sefez Sefez dulu ya Sefez dulu bro Ini adalah tidak izin Tidak izin adalah izin Jadi kalau pun dia tidak izin Kita bisa cabut surat izinnya Karena kosong adalah isi Isi adalah kosong Tidak paham Itu sama seperti Sama seperti apapun kawan Iya Datang mau bikin surat kehilangan Hmm Minta KTP tuh Padahal hilang Padahal hilang KTPnya hilang Bikin kita bakal laik satu malam tuh Tapi bikin surat kehilangan Terus ada KTP Ya KTP saya hilang pak Nah itulah Kosong adalah izin Isi adalah kosong Tidak ada surat izin tapi bisa dicabut izin Izin gak? Memang luar biasa Luar biasa luar biasa Luar biasa Tapi Saya sejujurnya Hal-hal yang kayak misalkan Pengetahuan-pengetahuan yang Saya kadang suka percaya Saya dulu percaya Bukan saya percaya Tapi saya itu membuka kemungkinan bumi ini Datar loh Sempat Bumi S2 matematika S2 matematika S2 matematika Bumi ini datar Alasan paling logis Apa yang abang mau utarakan Kenapa abang percaya itu Saya itu bertingkar dengan dia 2 malam 2 malam Gara-gara Gara-gara Betul Eh Dapat titik cerah tapi 2 malam itu Tidak ada Karena begini Bumi Kenapa saya pada waktu itu Membuka kemungkinan Bahkan sampai sekarang Saya membuka kemungkinan bumi itu datar Ya Saya terserah sih Mau bumi bulat Mau bumi datar Terserah Terserah Posisi saya sekarang Terserah mau bumi itu datar Mau bumi itu bulat Karena pada waktu itu Argumen-argumen bumi datar itu Masuk akal Saya cari sendiri Memang Memang masuk akal Bagaimana dong Oh cari dari mana Contoh misalkan Apa Contoh misalkan Cari di artikel-artikel bumi datar Bumi datar Kan saya hitung Jadi begini Yang dia kasih Dia suruh kita hitung itu Nasa itu kan keluarkan Jarak bumi matahari ini Bumi bulan kan Ketahuan kan 298 juta Pokoknya Banyak lah Kali tahun cahaya Pokoknya ada Kilometer-kilometernya itulah Banyak sekali Pokoknya pangkat 10 Pokoknya Nah kemudian Sudah itu kan Kemudian Bumi Kita tahu Besarannya seperti apa Rotasinya seperti apa Bahkan ada Nasa kasih keluar data-data itu kan Dan itu kita pelajari juga di sekolah Iya Artinya Orbitnya bumi Orbitnya matahari Ini kalau kita bikin jadi lingkaran-lingkaran Apa segala macam Kita bisa hitung gerhana Iya dong Iya Keliling rotasi bumi Keliling Keliling lingkaran ini Keliling lingkaran ini Kita akan ketemu titik Dimana mereka akan segaris Jadi gerhana Nah itu butuh berapa lama waktu Kita hitung Oke sekarang Tanggal misalkan kita Kita syuting sekarang Tanggal 22 22 Januari Oh ini berarti Sekitar 345 hari lagi Gerhana Kita bisa Oh berarti nanti Jatuhnya di bulan Desember Tanggal sekian Tanggal sekian Udah ada kepastian itu ya Iya Tapi ternyata itu salah Perhitungan Saya tidak tahu ya apakah perhitungan saya Memang saya Waktu saya nulis Tapi saya pakai kalkulator sih Jadi Harusnya pas Harusnya pas Harusnya pas Tapi Pada waktu itu saya Perhitungan gerhana saya salah Dia pakai rotasi apa? Bentar ini Ternyata Nah ternyata 442 Bumi datar itu Mengklaim bahwa Memang perhitungan gerhana itu Tidak bisa pakai data datanya NASA 442 Sudah langsung NASA kenapa? 442 Jadi Sorry Dia pakai rotasi apa? 442 Semuanya makan Aku sendiri Hormasi bola Hormasi bola Bola-bola 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 Tapi ini Sorry sorry Hormasi bola Mohon maaf Jadi itu tidak bisa dipakai Karena bola-bulat Ini kita Rotasi karambol Datar Datar Bilyar Bulat Meja Oh karambol Gini ya Pipih kan dia Pipih kira Pipih kiri Terserah mau kemana-mana Boleh Hormasi bola Dur Hormasi bola Iya kan biasa Pelati juga Pipih kira Pipih kiri Pelati juga menjelaskan Pake itu biasanya Terus-terus Nah ternyata tidak tepat Kemudian kata Bumi datar Itu memang Kalau pakai datanya NASA itu Memang tidak akan pernah bisa Menghitung gerhana Gerhana itu dihitung Pake siklus Namanya siklus soros Soros Namanya siklus soros ini Ditemukan sama orang Babylonia Yang dulu percaya bahwa Bumi ini datar Mereka menghitung berdasarkan Bumi datar Nah sampai saat ini Gerhana itu dihitung Pake siklus itu Bukan pake Datanya NASA Siklus soros Adalah siklus gerhana Sekitar 6.585.000 Juta Gw Dapat tidur Dapat tidur Dapat tidur Dapat tidur Sekitar 18 tahun 11.5 3 hari Digunakan untuk Memprediksi gerhana Serta gerhana bulan Iya Jadi gerhana itu Sampai sekarang Kita prediksi dengan tepat Pake siklus ini Bukan pake datanya NASA Hitung itu Bukan Nah disitu Pada saat saya dihadapkan Dengan seperti itu Saya cari sendiri tidak dapat Masa Masa saya bagaimana dong posisinya Ini ada kemungkinan Ada kemungkinan Ada kemungkinan datanya NASA Salah berarti Nah siklus soros itu Dia pake jarak apa? Nah saya tidak tau Ini orang Babylonia ini Lah makanya Anda cuma berdiri Tapi dia pake teori Tapi sekarang Sekarang Waktu Babylonia ini NASA belum ada NASA belum ada iya Nah Waktu Babylonia itu betul ke tidak? Apanya? Siklus itu Betul Sampai sekarang Kita pake gerhana Menentukan sampai orang bisa sholat gerhana Apa segala macam ini Pake siklus ini nih Eh? Sholat gerhana juga orang pake siklus terus Ya karena pas ada gerhananya Pas ada gerhana tuh Masa sholat gerhana pas mendung Ya mendung Bisa saja mendung ada gerhana Tapi maksudnya Pada saat begini-begini Tiba-tiba sholat gerhana Tidak mungkin Sholat gerhana padahal ada Padahal ada Nah itu Nah saya ketika diharapkan seperti itu Saya juga bingung Harus di posisi mana Dilema Tapi ada kemungkinan Tapi ada kemungkinan saya yang salah hitung Ada kemungkinan saya yang salah hitung Tapi kemudian saya baca-baca komen di bawah Baca-baca komen di bawah Kan pada waktu itu ada kayak grupnya gitu Grup di web gitu Kok masuk? Ya masuk Tidak Daftar email apa bisa baca-baca disitu lah Kayak grup gitu Forum gitu Nah Orang-orang yang mengerjakan seperti saya ini Juga memposting Perhitungan-perhitungan mereka Dan memang mereka juga tidak dapat Jadi bukan cuman saya gitu Makin kuatlah karena ada komunitas di grup ini Iya Sebenernya iya kan Iya jadinya saya kayak Saya kayak Baksudnya ini manualnya Bagaimana ya Minum dulu Minum dulu Sudah 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 minum Ini cuci tangan Oke sekarang saya tanya Bang sabar Eh saya duluan deh Kuduluan Kuduluan Maksudnya ini bang itu Ini berdasarkan Rotasi bumi Kuduluan adik Oh saya ada duluan Hahaha Dia berjaya Kuduluan adik Kuduluan adik Kuduluan adik Ada Bang pakai rotasi bumi Iya Apa Bumi menggelingi matahari Iya Sampai Pertemuannya Bang pakai sesuai Sesuai yang ada Dari masa ini Iya Kan itu ada memang Kita bisa akses Kau cuci tangan dulu Terganggu sekali Kau begini-begini Ih jelek sekali Terus sambil Ih Tidak percaya orang Kayak macam kuali kotor Hahaha Baru dia model tuh Iya dia kalau habis makan Dia rantakan Begini Manusia paling tidak rapi Jadi kau percaya dengan datar Itu tadi Itu tadi apa Aku punya pertanyaan Jawabannya apa Dia pakai Iya maksudnya Sesuai begitu kan Kapan matahari itu Titik tengahnya Dimana Kemudian Gerhana bulan Gerhana matahari itu Sesuai dengan Hitungan rotasi bumi Hitungan bumi menggelilingi matahari Sesuai dengan apa yang Dituliskan NASA Iya Maksudnya ini Iya Revolusi bumi Itu kamu hitungnya Berdasarkan rumus apa Lingkaran atau apa Lingkaran 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 Kok pakai rumus lingkaran Untuk hitung revolusinya bumi Betul Sorry sorry dia oval ya Oval Elips dong harusnya Iya 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 elips Elips itu begini nih Iya iya elips Sampai ke rumus oval Buat yang di kepala Elips juga Nah masalahnya juga Oval itu Oval sempurna Apa tidak kita tidak pernah tahu Wih dia maksudnya bilang Elips rambut Jangan biarin saja orang melawak sendiri Gak usah disuruh orang respon Respon Ada kok tiga Teman-teman melihat Contoh elips yang begini Iya Elips yang begini Oh betul Elips yang begitu Betul kan Nah iya yang buat obat rambut Iya Ada cewek rambut coklat Pengharum Ini gak salah Bukan pengharum Kitamin rambut Kitamin rambut Yang ada ujungnya dua Iya Sakit perutku saya Sakit perutku saya Sakit perutku Ih digunting lah Iya tau gigit toh Dikigit Kadang juga saya putar-putar sampai putus Iya kan Nah itu yang rambut-rambut panjang Tanya yang rambut panjang Iya betul Saya kan pernah Kau gigit, kau minum Saya tidak pernah lagi Terus Tidak pernah pakai Oh pakai minyak kelapa Iya Oke Terus lanjut Nah itu apa bang Nah itu Maksud saya mau pastikan aja Karena mungkin orang Pakai rumus lingkaran Bentar nih Makanya saya membuka kemungkinan Mungkin saya yang salah itu Pertanyaan kedua Ya Selisih hitungannya itu Jauh tidak Jauh Jauh sekali Atau dekad-dekad Berarti mungkin ada Ada kemungkinan Ada kemungkinan Mungkin diameternya Atau apanya Itu kan Tidak langkah pasti juga Sejujurnya Sejujurnya saya tidak pernah Saya tidak pernah Waktu saya bertengkar sama dia itu Dia selalu kasih kemungkinan Apa Fakta-fakta baru Fakta-fakta baru Saya tidak pernah double check Tidak pernah mau cross check itu Karena menurutku Dia berputar bagaimana itu matahari Bagaimana itu Seperti ini Dan satu lagi Tidak ada bukti yang kuat dari bumi Satu begini Namanya hipotesa Ya Bagaimana Kenapa saya bilang dia cherry picking Karena Ini kan ada orang yang sama Yang percaya bahwa bumi bulat Orang yang sama Antarik sawan-antarik sawan Yang percaya bahwa bumi ini bulat Kemudian menghitung Lingkaran bumi Kemudian menghitung Jarak antara bumi dengan bulan Kemudian menghitung Jarak antara bumi dengan matahari Selama bertahun-tahun Mereka mengembangkan ilmu Antarik sawan ini ya Untuk menghitung semuanya itu Yang bikin saya kesel itu adalah Kenapa data-datanya kau pakai Fondasi berpikir mereka enggak Ibaratnya kamu Coba dong kita hitung Nih kan datanya ini Apa jarak antara bumi dengan matahari Ini segini Datanya dipakai Tapi Jaring mereka tidak dipakai Iya tapi Fondasi berpikirnya orang-orang ini tidak dipakai Itu yang menurut saya kayak Ah itu udah cacat memang Maksudnya Kalau kamu pertanyakan itu Apalagi yang Bumi bulat ini kan Mereka selalu Apa Bumi data ini kan dihubung-hubungkan Dengan teori konspirasi kan Ada kekuatan-kekuatan besar Yang ingin menutupi kebenaran Dari Dari banyak orang Ya Maksud saya Teori bumi bulat ini Bukan baru datang ketika Freemason muncul Bukan baru datang ketika Kekuatan apa Yang dipercaya bahwa Yang Yang memutuskan bumi ini Bulat itu dari mereka Tidak dari situ gitu Dari dulu Dari dulu Sebentar Bahkan berbentuk Seperti telur itu kan juga Sudah dari seri Dari dulu Berarti abang percaya Sabar Eh ngomong Apa? Abang Abang percaya Abang percaya bulat atau datang Bulat lah Abang Segitiga Berarti Dia punya titiknya Kok percaya Dia punya kutub ada tiga berarti ya Utara Selatan Ya utara Barat Timur dong Kalau segitiga Selatan Selatan Timur Segitiga Bagus Oke Sekarang saya mau ujik pengetahuannya dengan gini Oke 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 Ini berbobot ini Bumi Segitiga Warnanya apa? Kalau biru ini saya tidak percaya sih Segitiga biru Kenapa itu bikin kue enak? Itu tepung Baru gak ada Baru gak ada Baru gak ada Segitiga Biru Harus mikir ya Tidak Dia maksud segitiga biru lain tadi Yang dibilang dia tidak percaya segitiga biru Itu sudah apa? Wah anda maksud demokrat toh Bedalah demokrat tidak segitiga biru Ada merahnya Ada putihnya Ada putihnya dikit Mersi Tidak Tidak paham partai Demokrat itu mersi Demokrat itu lambang kepala panteng Pokoknya kerasan jadulia Ya penting Nah kalau saya itu begini Bulat Aku merasa bumi itu bulat Karena Kalau dari Aku itu tidak Bisa menghitung Tidak bisa apa-apa untuk Memastikan Cuman ketika kita di pesawat Pesawat Kenapa di pesawat terus? Kenapa di pesawat terus? Di pesawat Itu dari ketinggian Aku dengar pesawat Dari ketinggian itu kan dia Melengkung Pun kita di Hamparan laut luas Kan dia terlihat Begini toh Tapi kan kita hidup di kerak bumi Di atasannya bumi Jadi yang kita lihat keluar itu adalah Luar angkasannya Bukan buminya Kita tidak hidup di dalam bumi Enggak maksudnya itu garis batas Garis batas Garis batas Oh pernah di kapal terus melihat laut luas Cakrawala Cakrawala Oh iya Dia melengkung begini Iya Itu yang Aku bisa lihat sendiri langsung Terus Mereka orang-orang bumi datar ini Dia gambar matahari bulat Telepon Renault Dia gambar matahari bulat Renault Fennady Lanjut Dia gambar matahari Orang-orang bumi datar Dia gambar matahari bulat Dia gambar bulan bulat Dia gambar semua planet-planet bulat Kecuali bumi Iya betul Saya maksud itu kayak Berarti yang lain memang mereka mengakui bulat Kecuali bumi Oh jadi Iya kan Jadi Aneh maksudnya Sudah Boleh saya ini sekarang Sebentar sedikit sedikit Berarti dia ini hamparan sangat luas Ini ada bulat-bulat Bulat-bulat Berarti Ini yang pusat Tidak ada limitnya ke ujung Bumi yang pusat Iya Nah penjelasannya kenapa Bumi itu pusat tata surya Nah makanya ini Sudah 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 ya Sekarang saya bahas satu-satu ya Saya punya alasannya semua ini Kalian kemukakan tadi ini Oke Yang pertama adalah Bumi datar itu Kalau bumi bulat kan percaya Pusat tata surya matahari Matahari Bumi datar percaya pusat tata surya itu bumi Nah itu dulu Itu sudah satu Kemudian yang kedua Kenapa tidak pakai fondasi berpikirnya Justru mereka itu mengecek fondasi berpikirnya Makanya data itu Kalau kita pakai Hitung gerhana bisa atau tidak gitu Kalau data itu tidak bisa dipakai untuk Hitung gerhana Kalau dia pakai siklus soros yang Orang Babylonia percaya bumi itu datar Nah kenapa kau Ini Kenapa kau tidak Hitung gerhana pakai datamu yang kamu Hitung-hitung selama ini gitu Kenapa kau pakai siklus soros yang Babylonia percaya bumi datar begitu Itu sebenarnya yang mereka Mereka mau buktikan itu Oke Statement saya untuk itu Sorry Statement saya untuk itu Orang yang siklus soros Mungkin percaya bumi datar Ya Karena mereka tidak punya teknologi kemampuan untuk Melihat bumi Betul Dari atas Dari atas Dari tempat yang berbeda Sehingga mereka pada saat itu percaya bumi datar Tapi mungkin Perhitungan Ilmu falaknya Betul Kan bisa jadi begitu Iya Perhitungan di atasnya betul Iya Maksudku kayak Oke itu berarti bisa dikombine Iya arti Sama dengan kayak jam Kenapa jam itu dibikin dia memutar Sama dengan porosnya bumi kan Iya Dia makin sore makin terbenam Iya Artinya begini Orang bumi datar akhirnya kemudian Menanyakan datanya NASA Kalau kau itu memang sudah keluar angkasa Kau sudah ini apa segala macam Kok datamu bisa salah Eh begitu Oke Ini Armstrong Sudah sampai ke bulan Bumi datar itu orang Sudah tipu Sudah tipu Ini mau yang mana dulu Itu dia penipu Saya tadi dikasih kesempatan Saya belum balas kalian semua Apa Saya tanya ini supaya runut Apa Supaya runut nih penjelasan apa Cowok Kalau malem-malem Nongkrong Bahasa apa sih Orang Orang Babilonia Yang tadi itu Yang percaya bumi datar Ya Oke Kita keep itu ya Dia percaya bumi datar Ya Tapi apakah dia juga percaya bumi pusat atas surya Sehingga matahari Dan semua ini yang mengelilingi bumi Karena kalau dia berpikirnya Kebalikan bumi yang berputar mengelilingi matahari Maka datanya bisa jadi benar Karena dia pakai hitung teori revolusi sama rotasi Nah saya tidak tahu dia Nah Dia itu percayanya Nah karena heliocentris dan Apa satunya lagi itu Itu munculnya itu Di zaman Galilea Galileo itu Betul Galileo Galilei Yang itu Maksudnya di zaman-zaman itu lah Gambar burung tuh Biasanya Buku-buku Iya Burung hantu Galileo 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 Figaro Marika Iya Galileo Queen Saya tidak tahu Galileo Saya tidak tahu Saya tidak tahu lagu itu Bismillah Bismillah You wanna let you go Burung 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 Itu lagu yang paling the best epic Mama Saya tidak tahu Semua yang keren Kulang Kulang Terus Oke terjawab ya Yang satu itu Maksudnya ada gambaran lah Ada statement ya Sudah ya begitu ya Kenapa semua bulat kecuali bumi datar Nah Kemudian mereka mempercayakan Mereka percaya bumi ini Kalau masalah mereka percaya Babilonia ini saya tidak paham Saya tidak Tidak tahu Tidak sampai ke situ Lalu kemudian Makanya Akan menjadi Agak bingung Kalau tidak tahu fondasi berpikirnya bumi datar nih Nah bumi datar itu percaya Nanti akan menjawab Kenapa kita kalau Ngelihat cakrawala Melengkung Iya Jadi Ini nih bumi itu Luas begini kan Iya Kalau kita itu kan percaya nih kan Matahari itu ukurannya gede Gede sekali Bumi kecil Matahari Bulan segini Gitu-gitulah Nah kalau bumi datar Bumi ini gede banget Datar Matahari sama bulan itu kecil begini nih Puter begini Nah itulah kenapa mereka Menghitung gerhana itu Karena meragukan ukuran matahari Yang dikasih keluar sama NASA Jadi begini nih Nah begini aja nih Kecil aja Anggap aja ini hamparan Hamparan bumi ya Mereka buru-buru kecil aja nih Bulan sama matahari nih Puter begini Inilah terjadi siang dan malam Perubahan iklim Oke Begini Fondasinya Jadi bukan Bukan matahari gede Kemudian yang kayak kita Nah itu bumi datar punya pemikiran begitu Lalu kenapa Kita lihatnya jadi melengkung Karena ketika kita bayangkan ini misalkan Piring Bumi ini ya Kemudian kita jadi elemen kecil sekali Bumi ini luas sekali Kalau kita naik Beberapa tingkat dari lingkaran ini Kita akan melihat pinggiran lingkaran ini melengkung gitu Tuh Melengkung Kalau di pesawat Iya Karena pesawat kan tidak tinggi sekali Tidak kita lihat dari sini ya Iya 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 Cuman segini saja Sedangkan ini luas sekali Luas sekali Jadi kalau kita kecil sekali Kemudian kita naik cuman Beberapa kilometer Satu kilometer Dua kilometer dari permukaan bumi Memang kita lihat akan melengkung Itu efek dari lingkaran yang gede banget Oke Boleh ku jawab? Nah boleh Itu kan naik pesawat Iya Kau bilang agak melayang dikit kan Nah di kapal Kan kita masih di bumi Iya Tapi dia masih tetap melengkung Nah sama Karena lingkarannya begitu luas Kita lihatnya dia kayak melengkung Terus yang paling bikin jengkel juga itu Tertawaannya orang-orang bumi datar Kalau bumi bulat Bagaimana caranya kita bisa napak Kalau bumi bulat Berarti ada dong yang harusnya jatuh Iya kan begitu kan Iya Kalau bumi bulat nih Bumi datar makanya kita bisa berdiri Kalau bumi bulat Itu kenapa ada orang bisa berdiri disini Ya kan? Gravitasi Nah itu otak matanya mereka Mereka tidak percaya gravitasi kan? Gravitasi itu gak ada? Tidak Tidak ada gravitasi Tidak ada gravitasi? Tidak ada gravitasi? Ada itu masa jenis Nah Sini saya kasih tau ya Buta hurufnya orang bumi datar Masa jenis Di dalam Di dalam Di dalam Kalau saya membuka kemungkinan ya Betul Terserah Terserah Ilmu pengetahuan itu Terserah Betul Gravitasi Kemudian Kenapa orang masih bisa tetap berdiri Kalau misalnya kita itu ada di belahan bumi yang harusnya begini kan? Tapi memang tidak semua Argumennya bumi datar itu masuk akal ya? Iya lah Tidak semuanya masuk akal Makanya ketika tidak masuk akal Tidak bisa dihitung Tidak bisa diapa Maka dia buka Ada pengetahuan dong Betul Ini nih contoh nyata aja Kita kan membuka nih boleh Mungkin Tidak ada gravitasi Tapi ketika tidak masuk akal Tidak bisa dihitung Tidak bisa dirumurkan Sederhananya Kenapa kita bisa berdiri meskipun bumi itu kita ada di sebelahan Kalau di peta kan Kita di pinggir sini 2B itu kan kita di sini kan Kutub Utara, Kutub Selatan Kita di sini kan Harusnya kita jatuh dong orang Indonesia semua Kepleset, kepleset Oh Laut tumpah, laut tumpah Laut tumpah Tapi kenapa tidak? Ya karena Saya tidak tahu ini betul apa tidak Nanti orang-orang fisika Tolong boleh Boleh Obrolan malam-malam ya Tidak apa Tidak apa Ada namanya Masih kita di jahat saja gara-gara ini Ada namanya kalau tidak salah itu Gaya sentrifugal dengan gaya sentripetal Dan ketika dia berkombinasi dengan gravitasi Maka memungkinkan benda-benda itu tetap pada tempatnya Karena ada yang dipergerakan Contoh Nih Soalnya kau kini kan Kalau saya begini Langsung jatuh dong Tapi kalau saya bergerak Iya kan Dia akan dalam beberapa ini Dan putarannya kuat Dan putarannya kuat Nah itu yang menurut saya kayak Hal sesederhana ini masih tidak bisa menjelaskan Ini ada gaya Ketika ada gaya Misalnya Ada gaya Songkok ini tidak akan jatuh gitu kan Tapi ketika tidak ada gaya Jatuh Betul itu sama seperti kalau percobaan 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 di fisika itu Biasa kalau kalian lihat tuh Ada Biar ada Ada Muka fisika Apa Biasa ada teori apa dari Bapak Enggak menurutku Ini semua masalah fantasi Masuk akan Fantasi Iya Karena kan Ilmunya tidak pasti Betul kan Dihitung Salah Iya kan Terus Dibuka ke Alquran Lebih ke agama Gak ada tulis itu Hamparan Cuman lewat bahasa KBBI Indonesia Iya bumi itu dihamparkan Kalau di bahasa Alquran itu Bumi dihamparkan Makanya Alquran itu juga Saya tidak tahu tapi Menurut saya sampai saat ini tuh Belum ada Yang bilang Betul-betul Tekst Alquran bilang bulat atau data Tapi kalau hadis Telur Iya Maksudnya Ya Walau alam ya Pokoknya intinya Tidak dibilang Bumi itu dihamparkan Bahasanya di terjemahan Kemenak yang gitu Jadi Saya membuka kemungkinan Kalau Allah mau bilang ini bulat Ya Saya mikna wato'na Mau bilang ini datar saya Saya mikna wato'na Karena yang dibilang Hamparkan Iya saya terserah aja gitu Nah itu Jadi Di dalam pikiranku berarti ada orang pintar Iya kan Berfantasi Dengan mengkolaborasikan sedikit ilmu Oh Makanya bisa diperdebatkan Nah setuju Harus ada ilmunya Dia pakai what if What if Bumi itu datar Iya Dengan teori-teori yang dia ambil segala macam Iya Dia masukkan untuk memperkuat teori bumi datar Betul Nah ini saya kemudian jawab Teman-teman Bapak Abdur Segala hipotesa, teorema, postulat yang kita dapat sekarang Itu semua hasil dari imajinasi ilmuwan Betul Makanya Ilmuwan itu emang kerjanya begitu Berfantasi Newton untuk Begitu dia tahu ini gravitasi Dia tuh lagak ngelamun di bawah pohon Tiba-tiba apa yang jatuh Kenapa ya Benda-benda itu selalu jatuh ketika Dibuang Fantasi dia Kemudian dari fantasinya dia Dia cari apa pendukung ilmiahnya gitu Baru Iya kan Temukan ilmu Iya Nah orang kadang-kadang suka selesai sampai disitu Makanya Hanya apel jatuh Kenapa jatuh Ada lanjutannya lagi Dia lihat Kenapa bulan tidak jatuh Disitu Disitulah kemudian dia mencari tahu Apa yang menyebabkan bulan tidak jatuh Apel jatuh Nah gitu-gitu Berapa masa kemudian Datanglah penemuan-penemuan baru seperti si Armstrong Datang ke bulan Dan melihat bumi Bullshit Tapi itu sudah dibantakan oleh Kemungkinan itu Om teori Tapi kan itu kita pelajarkan dari dulu kan Iya betul Ada gambar Neil Armstrong lagi gini Siaran TVRI Siaran TVRI Neil Armstrong itu Dunia dalam berita Iya Bro Dia masih hidup gak sih Setahu saya masih Kenapa dia gak klarifikasi Sampai sekarang dia tidak mau Kalau diwawancara soal itu Ada kemungkinan X nya bohong Kalau menurut saya iya Besar kemungkinan bohong Karena kamu percaya saja begini Kita ini orang-orang Sekarang sinema dong Iya dong Pernalah terlibat pembuatan film Iya Lampu banyak begini saja Kadang-kadang kita punya gambar Tidak ngangkat Iya Di tahun sekarang Iya Kira-kira siapa anak lightingnya Yang bawa-bawa lampu Sampai ke bulan sana Untuk bikin gambar-gambarnya Neil Armstrong Terang kayak begitu Ya mungkin pantulan sinar matahari Tapi yang membuat raku adalah Justru dia ada bayangan disitu Ya saya juga tidak tahu Makanya Orang akan bilang Kenapa terang? Ya mungkin karena pantulan sinar matahari Dia mendarat pas di bulan yang bagian terangnya Dan bulan itu pun terang sendirinya kan Kita melihat aja bulan Iya kan Ini kan Bulan kan bulat gini Pantulan sinar matahari Ya Matahari disitu Pantulan sinar matahari disini Nah dia lagi kebetulan mendarat pas yang disini Bukan yang disini Kalau yang disini gelap Oke Dia mendarat kebetulan pas yang disini Pas yang disini Siangnya bulan Di foto-fotonya tidak ada Di atas gelap Tidak ada di atas gelap Tidak ada di atas gelap Membuatku memimpikan ada apa disana Membayang kepalaku di malam dan pagi itu Bintang-bintang menari di kepala Dengan ilmu gravitasi Ya sentrifugal Dengan lirik-lirik itu bagus sekarang Gak tahu Berusaha 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 Betul seperti bang harri bilang Saya tidak tahu nama gaya nya memang Itu sama seperti entah sentrifugal entah apa Sentripetal atau apa itu namanya Sama seperti koin Kalau kita putar dia begini Selama dia kecepatannya konstan Dia akan begitu terus Tidak mungkin dia jatuh Karena ada kecepatan Karena ada kecepatan Itulah kenapa Orang-orang bumi datar itu Kemudian bilang Bumi ini berputar dengan sangat cepat sekali Putaran bumi Rotasi pada porosnya Bumi berotasi pada porosnya Dengan kemeringan 23,5 derajat ini Itu cepat sekali Lalu kenapa kita tidak terpental kalau begitu Karena saking cepatnya Kemudian ada gaya gravitasi itu Yang bikin kita terpempel disini Karena ini bumi lagi kencang sekali Kencang sekali putarannya ini Sama seperti putaran politik Kenapa ini kita ditawar nih bro Masuk ke putaran politik ini Masa tidak putar kesini Tapi dengan segala macam hal yang Tapi teman-teman Dari segala macam hal yang terjadi itu Maksudnya bumi berputar pada porosnya Kenapa dia tidak jatuh di dalam Kegelapan Itulah maha besarnya Allah Kalau itu saya setuju Mengatur semuanya dengan sangat rapi Ilmu pengetahuan Kalau Allah itu bisa mengatur segala macam Bintang-bintang ini Kenapa kita harus takut dengan rezeki kita gitu Allah pasti atur Nah caleg-caleg yang mau pasang iklan disini Akhirnya taruh disini Kalau membantu rezeki kita Siapa tahu Memang Allah mengatur rezeki kita Ada yang melalui Kampanye-kampanye kalian Yang dimana rezeki kalian ketika menaruh disini Akan bertambah dengan suara kalian Caleg ya Tapi caleg khusus caleg Dan itu kita tidak tahu Dia akan mewujudkan janjinya apa tidak Tapi kita memperkenalkan Ada loh caleg yang janjinya begini Masalah masa depan dia bagaimana Walau alam bro Siapa yang tahu masa depan Jangan pernah kita mendahului takdir Betul Kita hanya iklan lah Iklan Politisi Saya habis debat di narasi kemarin Saya berasa kayak Kayaknya saya jadi politisi Saya berasa kayak Saya sudah macam politisi Saya tidak mau Tidak apa-apa lah dulu Kau memang cocok Memang cocok Selesaikan dulu nih Datar apa bulat Begitu Jadi sekarang kau masih percaya tidak Datar atau bulat Lebih cenderung Lebih cenderung kalau saya 50-50 saya masih Sampai sekarang Sampai sekarang Kalau saya sih Karena Kau belum Bulat Yakin kau bulat Yakin Kau suka bulat Saya itu pengen sekali ya Saya itu pengen sekali Tidak bulat Ke luar orang rasa Bukan Pengen sekali punya teman Kalau saya saya takut Tapi saya pengen sekali punya teman Yang saya kenal dia Kemudian dia jadi astronot gitu Sehingga saya langsung tanya Saya dulu oleh Pd. Astronomi Saya pengen sekali Nah astronot itu ada gak? Ada Ya ada Tapi itu tuh yang bikin susah Orang bumi bulat ini Loh Kalau ada berarti Nel Armstrong astronot juga kan? Iya astronot Emang dia astronot Berarti astronot itu Pada dasarnya Emang ada sampai ke bulan Teknologinya yang Kalau menurut saya Hanya sekarang sudah ya Teknologinya yang Kalau menurut saya Tidak akan sampai di bulan Belum sampai pada tahun itu Tapi ini menurut-menurut saya Kedona Kedona Satu lima ratus Ini Surat 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 Tapi kalau Kedona-kedona Itu bukan Carukan Itu Hiritik Rosa Hiritik Rosa Kalau Sarukan itu Cak dum dum Cak dum dum Cak dum dum Polisi surat Sarukan Ya itu satu Film yang sama Cak dum dum Cak dengan Polisi Surat Itu film yang sama Diltopagalhe namanya Itu film Diltopagalhe Bole si surat Bole Kalau ini Bole Itu dengan Karisma Kapur Cendel deng Bole Ganteng Kalau itu Kabi kusi kabi gam Kabi kusi kabi gam Sarukan juga Tujuh dekat Jangan Jangan Nah keluar Keluar Semak-semak Biar Keluar Dia jadi ular Jangan dari bulan Bikin dari bulan Keluar Bulan Bumi datar Bumi datar Sambil keluar Keluar Bumi datar Dari bumi datar Dari bumi datar Tujuh dekat Bumi datar Apa rabe nih? Bulan kecil Dari bumi datar Kecil Dari bumi datar Bumi datar Saya kalau Kita bahasin dia aja Saya semangat Saya lalu Sorry itu Kalau yang tujuh dekat itu Dilwale le jayeng Dilwale Kalau ini Harap nih Bane di judi Harap Harap bane Jadu Jadu Nonton gak? Jadu Jadu Luar angkasa ya? Jadu Nonton Manusia luar angkasa Koimil Gaya Saya suka-sukanya Koimil Gaya 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 Ini pegang balon Balon pecah Anjeli Apa cia Baru dimasuk Cepat Almeida 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 Baiklah Bapak 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 Kita kembali lagi Saya mau bantu teori tadi Sabar Awal mula Kenapa saya tahu Bumi Datar ini Saya itu sebenarnya Tidak tahu apa-apa Awal mula Yang memperkenalkan saya Pada Bumi Datar Ini tahu siapa Soleh Solihun 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 Yang kalian Bilang dia Logik sekali Dia yang memperkenalkan Saya Bumi Datar ini Waktu kami siaran Pagi-pagi datang Duh Kayaknya Bumi Datar deh Kemudian dia kasih saya Bacaan-bacaan Yang kemudian saya Baca-baca-baca Dan saya jadi asik sendiri Dan ketika Kang Solih Sudah tidak disitu Saya masih bergelut disitu Karena asik sendiri Tinggalin Tinggalin Guru Belajar ilmu apapun Harus punya guru Jangan belajar sendiri Jangan belajar sendiri Jangan belajar sendiri Jangan belajar sendiri Sehingga sinarnya kecil Makanya kenapa Pluto sebeku itu Karena dia jauh sekali Dari matahari Pluto Lihat matahari Juga sekecil begini Orang Bumi Datar Tidak percaya ada planet lain Selain Bumi Jupiter Ada dong kan Mars Setiap subuh juga kita bisa lihat Venus mereka ini Mereka itu percaya itu bulat Bulat Datar cuma Bumi Karena kita inilah Pusat atas surya Kita pusat atas surya Ini mengelilingi Tapi ini jaraknya berapa Sehingga mereka bertemu Jadi girahana Ya itulah Yang dihitung sama Siklus Soros ini Nah makanya saya bilang Jangan sampai Siklus Soros itu Menganggap Bumi Datar Tetapi semuanya Dia pakai perpaduan Bulat Jarak-jarak yang ada ini Bagaimana orang berjarak-jarak ini Belum ada di jaman itu Masa belum ada Jadi pakai hitung Girahana Bawah-wawah alam Dia pakai apa itu Kalau begitu rumus girahananya bagaimana Rumus girahananya Tidak ada rumus Siklus Soros itu sudah menentukan Sudah menentukan Ini Kalau girahana terjadi disini Berikut-girahana berikut Lanjut ini Yang itu kan Tiap 72 tahun sekali Ya dia sudah menentukan Biar mereka Dia melihat Begitul kata Bang Ari itu Ilmuwan dulu itu Melihat bintang-bintang Apa begini Mereka ilmu falaknya Dan mereka Mohon maaf Hidup mereka itu kan Jauh lebih lama dari kita Kita ini 60-70 tahun Sudah meninggal Mereka itu ratusan tahun hidup Sudah banyak yang dia pelajari Jadi ketika mereka ilmu falak Mereka lihat bintang disini 100 tahun kemudian Bintangnya ada disana Apa segala macam Ya wajar Karena mereka hidupnya memang selama itu Orang-orang zaman dulu Gitu Nah gitu Jadi itu Memang mereka Berarti mereka membantah teori Kopernikus juga Kopernikus belum ada Orang zaman Tidak ini bumi datar ini Bumi datar bukan yang Babilonia tadi Itu dia yang bantah juga Teori-teori itu Kopernikus apa teorinya Yang ini kan Kopernikus kan Kopermudi Yang dia berlayar Masuk pas kita diam Jadi kita langsung Dia berlayar dari koordinat tertentu Starnya dari koordinat tertentu Dan dia cuma ambil jarak lurus Kemudian Pada suatu saat Dia ada di titik yang sama Koordinat yang sama Maka dia putuskan bahwa Bumi itu bulat Saya tidak tahu Tapi begitulah Yang dihukum sama gereja itu Nicholas Kopernikus kan Apa Galileo Galileo itu yang menyempurnakan Bahwa matahari Pusat Tata Surya Oke Kalau Kopernikus itu Yang bumi itu bulat Tapi dia yang di musik gereja Juga dia itu Makanya saya itu agak Siur ini Yang dihukum Maaf ya teman-teman Ini kami bukan bicara Bicara tentang agama Sejarah Ini sejarah Kasih tahu kalau saya salah Tapi Setahu saya Galileo itu Salah satu Kaum intelek Yang pada waktu itu Masalah ini Punya masalah Dengan gereja Dan itu sudah Sudah ada ini juga Apa namanya Pengurusan sejarah Oleh Kalau saya tidak salah ya Sudah pernah dilakukan Oleh gereja katolik juga Bahwa Di masa yang lalu itu ada Kesalahan Bukan kesalahan Miskomunikasi antara ilmuwan Dengan orang-orang gereja Yang gak tahu lah Pokoknya itu Urusat di sejarah Bukan urusat di sejarah Sampai kita Lompat makan aja Pokoknya intinya Intinya Galileo Galileo Yang mengatakan bahwa Pusat dari segala macam Yang ada ini adalah matahari Sementara ilmu dulu itu Mempertahankan Pusat dari segala macam ini Adalah bumi Sama seperti teori bumi datar tadi Bahwa bumi pusat atas surya Makanya ada pertentangan tuh Ada juga yang bilang Bumi ini datar Dan di atas itu ada atap Yang tidak bisa ditembus Betul Betul Itulah kenapa Bumi datar juga masuk itu Bumi datar itu bilang Harus sampai sekarang ini Segala macam penjalanan Antariksa dan segala macam itu Tipe muslihat Tipe muslihat Permainan video 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 efek Itu apa namanya Jadi seharus Kita ini ada kubah Jadi ini kita Kita ada kubah begini Yang tidak bisa orang lewatin ini Satelit gimana? Tidak ada satelit Satelit tidak ada Makanya itu kemudian mereka Bentar Biar Biar Dia lagi benerin baut Kok bayangkan ini Ya bulat dong Kalau di atas ada begini Di bawah juga ada begini Siapa yang mau ukur di bawah? Tidak ya Allah Hanya di atas Kayak di mangkuk Ini Kok jangan Pikir yang bawah ini Ini maksudnya yang Datar di atas ini Kemudian ada kubah begini Mereka pernah lihat? Begini dia Nah Mereka pernah lihat? Tidak Jadi ini hamparan Semua penjalanan Ini hipotesanya mereka Orang-orang bumi datarnya Orang-orang goblok Nah makanya Orang-orang bumi datarnya Orang-orang goblok Mereka bicara yang mereka Tidak pernah lihat Betul Tapi mereka berprinsip Ini sudah yang terjadi Hipotesanya mereka begitu Mereka bicara Yang mereka lihat Tapi mereka tidak mau percayakan Susah kalau begitu Hipotesanya begitu Makanya Kalau hipotesanya Coba kayak begitu Kasian Kopernikus loh Dia berjalan dari Satu titik Hipotesa Bertahun-tahun Sesuatu menjadi Kembali ke titik yang sama Nah Gini-gini Gini Itu bisa dijelaskan Dengar dulu Sebelum kita lanjut Saya ini agak sedikit Jangan kita Terjebak Di hipotesa Karena fisika Ilmu fisika Pasti Itu ilmu pasti Pada akhirnya Bagaimana kita tiba pada Sebuah ilmu pasti Berangkat dari hipotesa Semuanya Makanya denger dulu Sebuah ilmu pasti Menjadi sebuah rumusan Menjadi sebuah teori hari ini Yang kita pegang Teori fisika itu Dia berangkat dari sebuah Hipotesa Tidak selesai di hipotesa Setelah itu Ada pembuktian Betul Kemudian Diuji berulang kali Hasilnya selalu sama Hasilnya selalu sama Baru dijadikan sebuah teori Itu Nah Si orang-orang bumi datar goblok ini Mereka itu Sampai di hipotesa Dia paksa itu menjadi teori Teori Pasti Lah gak bisa Teorimu tidak ada buktian Hipotesa Hipotesa Bisa menjadi pembuktian itu sesuatu Jadi pembuktiannya tidak ada Semua hipotesa Tidak bisa Menganulir Sebuah teori dong Karena teori ini Sudah ada proses pembuktiannya Iya Berarti secara gak langsung Kau bilang Ini semua cerita fiksi Fiksi Gini Orang bilang Berakhir di hipotesa Sudah bisa saya belum nih Belum Satu lagi Supaya orang membayangkan Bagaimana itu sebuah hipotesa Tidak bisa menggugurkan Sebuah Teori Misalnya Saya bilang Air mendidih Air Di suhu 0 derajat celcius Akan membeku Iya kan Akan menjadi padat Iya Ketika Air Di suhu 200 100 derajat celcius Akan mendidih Dan kemudian Semakin Tinggi derajatnya Akan menguap Iya Sebuah bayangan Sebuah bayangan Kenapa ya Hipotesa dulu nih Kenapa ya Air menguap Kenapa ya air bisa membeku Oh mungkin Dalam suhu tertentu Akan terjadi proses ini Dia ukurlah ini Titik bekunya Oh titik beku disini 0 Saya kasih 0 derajat celcius Ini celcius yang bikin ya Mendidih Di 100 derajat celcius Ya sudah titik ini Titik 2 Tapi masa betul Bahasa hipotesa nih Uji lagi Mendidih lagi Pas 100 Mendidih Uji lagi Pas 100 Mendidih Pas 0 Membeku Semakin bertambahnya tahun Teknologi semakin pintar Ada alatnya lagi Tiba-tiba ada satu orang Yang datang bilang Air mendidih itu Bukan Karena panas Dan membeku Bukan karena dingin Karena apa pak Tapi karena Jadi ada sebuah Kompleksitas Benergi Yang membuat zat-zat Bakteri-bakteri dalam itu Merapat Menyatu Kemudian Yang kita rasa itu adalah air Sebenarnya itu bukan air Sebenarnya itu adalah Sebuah jenis fluida Yang karena paparan sinar Terlihat di mata kita Sebagai sebuah cairan Padahal itu sebenarnya Sesuatu yang nihil Nah baru kita ambil Anjing Benerin orang Dan dia tidak pernah Buktikan teorinya Terus itu dia menjadi teori Teori bumi datar Sama Sama seperti ini Saya punya jawaban Sama seperti ini Saya itu dulu tidak percaya Bahwa masa api adalah nol Menurut saya Masa api itu ada Kenapa? Karena saya lihat Koregas Kok koregas berat Saya bakar rokok Saya taruh begini nih Ketika saya bakar Rokok jatuh Ada dong Logik kamu ada nih Ada Saya pertahankan argumen itu Tanpa pembuktian lebih lanjut Karena ini baru hipotesa Iya Sudah 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 Oke Silahkan Fasilitas Untuk membuktikan bumi ini Datar Untuk membuktikan teorinya mereka Makanya mereka Mencoba Mencari teori Jadi Kayak misalnya mereka Oke saya tidak punya Teori masalah itu Oke saya coba Ini Masak air Ini apa segala macam Ternyata dia menemukan Enggak ternyata Enggak Ternyata gak di nol derajat Dia beku Di dua derajat Dia beku gitu Misalnya begitu Nah itulah kenapa mereka Mengambil data-data orang Bumi datar Bumi bulat Untuk diuji Karena untuk memastikan Teori yang Bumi bulat pakai ini Langkah untuk pembuktian Dari hipotesanya Bener apa enggak Betul Tapi teorinya Sudah dari dasarnya Berbeda Nah sekarang Sekarang kau mau bilang Kau bilang yang mana lagi Begini Dia ambil datanya Dia ambil datanya Tapi dia tidak percaya Bahwa bumi ini Yang berputar Mengelilingi matahari Sudah Bumi ini Jajaran jenjang Jenjang Jajaran jenjang Jajaran jenjang Dia begini Dia Oh pengaruh kamu Bukan itu Apa itu Itu elips tadi Kau dengar Kau dengar Dia Dia mengikuti logikanya Bumi bulat Makanya dia pakai datanya Dia pakai Oke matahari putarnya segini Oke ini segini Matahari besarnya segini Itu yang dia pakai Untuk hitung gerhana itu Ternyata gak nemu Kau tahu enggak kenapa Gak nemu Karena mereka pakai Standar berpikirnya Mereka itu bumi datar Bukan Mereka pakai Standar berpikirnya bumi bulat Karena mereka ngambil data dari bumi bulat Oke kalau benar bumi bulat Kalau benar matahari ukurannya segini Rotasinya segini Matahari pusatnya Tata surya segala macam Oke Kita bisa gambarkan Di hitung Gak dapat Gerhana itu Berarti begitu Kalau matahari yang berputar Mengelilingi bumi Maka kita semua musim yang sama Apanya Lah kita semua Kita juga ada musim salju Kalau matahari lagi di barat Itu semuanya matahari Ini udara bro Nah Beda dong Sekarang matahari itu Tidak bisa disamakan dengan Musim dong Musim dong Musim salju disana itu Karena matahari yang jauh Itu berkaitan dengan udara Ini saya jawab Iklim itu Itu iklim Sekarang saya jawab Itu beda dong pak Bukan sekedar Sekarang Sekarang saya jawab Saya jawab kok Ininya Ininya Kenapa begitu Kok jangan bayangkan Bumi ini kecil Macam mangkuk ini Ini cuma ini Kalau kau bayangkan Bumi ini macam mangkuk ini Kau harus kecilkan itu Matahari dan Bulan di Imajinasimu Menjadi kecil Menjadi kelereng Jangan Kelereng masih terlalu besar Kecil sekali Oke Bumi ini terlalu besar Besar sekali Berbandingkan ukurannya dulu Sekarang berbanding berapa Nah itu saya tidak tahu Tapi kalau kau baca Di forumnya ada itu Cuma saya tidak tahu Nah sekarang begini Sekarang begini Kenapa Saya jawab satu-satu ya Dari Kopernikus dulu Dia berangkat dari Satu tempat Berakhir di tempat yang sama Kalau kau bayangkan Garis Lintang dan bujur itu Seperti di bumi bulat Maka tidak akan nemu memang Tapi kalau kau bayangkan Lintang dan bujur Sesuai dengan yang Bumi datar gambarkan Maka kau akan nemu Bumi datar itu Gambarkan lintang dan bujur Itu begini dia nih Macam baygon Bulat-bulat Nah Garisnya begini Melingkar terus Itulah garis Makanya kalau dia berjalan Dari titik ini Dia akan ketemu lagi Di sini Betul Kopernikus itu Itu salah Ya di sini Itu ada apa Inilah Es antar Antartika ini Es yang tinggi sekali Es antartika Yang sampai Yang begitu Inilah makanya Pusat magnet disini utara kan Ini nih Kutub Selatan ini Dia Sampai saat ini Tidak pernah ada orang Bisa tembus Esnya Antartika Sampai kita bicara ini Tidak ada satu manusia pun Bisa tembus Esnya Antartika Sampai kesini Kompas mati Tidak bisa menunjukkan Oh dapet berita itu dari mana Kompas mati Kalau itu memang Bumi bulat juga percaya Karena memang Jauh dari medan magnet Sudah jauh dari medan magnet Kompasnya susah dong Lewat situ Susah Orang menghindari Di dalam kaki Badan tidak punya Betulah saya itu capek Mereka itu udah kasih terlalu kusut Mereka tidak percaya Ada gravitasi Mereka tidak percaya Bumi bulat Tapi mereka percaya Kompas yang kita pakai Sama-sama bisa mati Ya karena memang Medan elektromagnetiknya disini Nah ini kalau saya Karena medan magnet itu Kalau jauh dari kompas Kompasnya tidak bergerak Medan magnet itu kan Standar yang dipakai Apa namanya Yang dipakai oleh Lampu-lampu muter Yang memunculkan Gravitasi tadi ini Medan magnet itu dong Tidak-tidak dong Iya dong Inti medan magnet itu Semua orang bisa tahu Kalau medan magnet itu Magnet akan selalu ke utara Artinya itu Teori yang Bukan teori lagi Itu hukum Alam yang memang Tidak terbantahkan Ini salah Eh Aku Kenapa Kenapa Saya tidak tahu Bicarain saya ini mungkin Ada yang salah Dan orang yang tahu Paham aslinya Kayak Anjing Ngobrol tong-tong-ong Tidak ada otak Pintar-pintar semua Ini ngobrol Saya juga salah Saya dah hantar masuk Tapi setelah saya bicara Kadang-kadang Saya kan Fisika sudah mulai kabur Jadi kayak Ah salah Tidak saya tadi Ah tahu Ini sama kayak Saya dulu kan Olimpiada Astronomi Oke Nah ini yang paling paham Gimana menurut Saya juara di tiket kebupaten Alhamdulillah Saya ke provinsi Alhamdulillah Saya ini cuma berangkat Ke provinsi dong Saya lebihnya Eh Saya pasti SMA-SMA Jago-jago Di Sorong itu Woh Pintar semua itu Asrama-asrama Pasti mereka Jadi saya cuma target Sampai provinsi Saya pergi ke Manokwari Sampai tapi Provinsi Saya juara di Fakfad Olimpiade Astronomi Berangkatlah Mewakili Fakfad Diadu dengan itu Saya masuk Berarti kan Total itu waktu itu Ada sembilan Provinsi yang diambil Dua juara Jadi total Eh sembilan kabupaten Satu tim berapa orang? Satu kabupaten dua orang Juara satu dan dua yang berangkat Oke Ada teman juga Jadi 18 orang total di dalam Oke Suara enggak Peng uji apa Peng awas ini dari UGM Oke Prof 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 Mahfud Bukan Nangis bro UGM Pokoknya Tapi ini kan astronomi Oh iya iya Beliau kan hukum Datang dibagi soal Sip Sip Jawaban tidak dibagi Udah Jawaban di sebawah Saya sebawah Orang dalam banyak Soal cuma satu Saya ini punya bayangan Ini sama dengan fakwa Ini kertas soal Dia kasih kertas jawaban Kosong ini Kertas kosong Tiga Tiga lembar Dengan catatan Kalau kurang minta lagi Nah Soal satu Berarti kan jawaban ini Ada tiga lembar Minimal Minimal Soal ini satu Apa soalnya? Jelaskan teori black hole Jelaskan secara gambar Bagaimana itu black hole Mencabarkanlah Itu diriku Rumusnya apa Teori-teori yang dari Einstein Makanya dia stress Itu cuma satu kertas Ini tiga kertas Kalau dia cuma tulis Itu diriku satu kertas Cuma akan dia potong Satu kertas itu Dia bagi dua Pakai penggaris Dia terak Dia robek Bilang aja begini Pape ngawas Ini teori black hole Kalau saya jelaskan Agak susah Bagaimana Kalau untuk memahami Black hole Bisa rapi pantal Lupa Pape ngawas ya Ini Ini kok Bape ngawas Gambar sudah di tiga lembar ini Kertas 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 taruh disini Bape ngawas begini Ini pak black hole Kok bisa begitu Iya ini ketika dia menarik bintang-bintang Nah bapak berapa Nah itu termukti kan Bapak datang Gana Peserta Kok bisa Kita lihat black hole Bintang-bintang Bintang-bintang masuk Ke pusarannya Kok bakal black hole Bapak itu Sudah Lanjut di pertanyaan terakhir Tidak 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 Tiga lembar Tidak Jadi kok isi Tidak Tiga lembar Akhirnya sudah Wih saya Isi apa nih Saya tidak mempersiapkan nih Yes Black hole ini Saya jauh dari otak nih Karena kan Itu waktu di kabupaten kan Jarak bumi ke matahari Blablabla Bagaimana Jika orang ada di bulan Blablabla Begitulah Black hole ini Saya bingung Sudah saya mulai Mengarang bebas Black hole Titik hitam Yang ada di luar Anggasa Wih Dua lembar Mengawas mungkin Dilihat dari sana Dia datang baru Anda tidak pakai kalkulator Saya bilang Hah? Ini harus Kalkulator Dia datang Dia melihat Dia storytelling Sumpah Tidak pakai kalkulator Terus Dia teori pakai Memangnya pakai kalkulator Dia mau menjelaskan Tidak boleh Di ujian Ya terserah Nanti saya baca Profesor Tiga lembar Saya kumpul pertama Pas dia Di pemuka itu Supresetif Tidak lupa Anak boblok Anak boblok Anak boblok Anak boblok Anak boblok Bagaimana Pastinya Fakfak Poy yang terbaik Ini nih Tuhan itu teori Full tiga lembar Saya jelaskan itu Tidak keluar Seperti kejelasan kita hari ini Seperti kejelasan ini Ya jadi teman-teman Sudah tahu lah Kualitas diskusi ini kemana ya Jadi teman-teman boleh juga di komen Di bawah menurut kalian bagaimana Saya jadikan saya pekawan Setongkatan Cuma saya sama satu di STM Terus dia punya ada Satu Guru Mata pelajaran Apa ya Tentang apa Saya lupa lah Ini guru Tidak pernah masuk Pokoknya setiap kali masuk Baca buku ini ya Bapak keluar Keluar Begitu Panjang satu semester Tiba-tiba ujian Ujian kenaikan kelas Ujian kenaikan kelas Dia datang Oke semua siap Ujian Satu soal saja Satu soal Dia tulis Apa pentulis Gambarlah Gergaji Serius Serius dia kok gitu Gambarlah Gergaji Jadi anak-anak gambar Gergaji Selesai Saya buat 10 Kenapa ada soal gambar Gergaji Tidak pernah mengajar satu semester Gambarlah Gergaji Dia juga bingung Mau kasih anak-anak soal apa ya Sudah gambarlah Gergaji Sudah itu Orang-orang semua gambar Gergaji Tidak ada Kenapa kenapa pak Itu buat saya potong kutub utara Sudah mimpi Jadi gue setuju tuh kayak Gambarlah Pastinya sambil mikir Gergaji Pikiran tadi sore Wah habis motong-motong Gergaji Boleh Gambarlah Gergaji Gergaji Zikzak-zikzak lucu kali Gergaji Gambarlah Gergaji Sudah Anak-anak satu hari tuh Semua anak-anak sepere Kaya macam Soal begini nih Sudahlah gambar Gergaji Siapa tau Siapa tau ada yang baca tuh Yang lain siapa Sudah gambar Gergaji Baru pak guru datang Sampingnya dia Kok gambar apa ini Tidak pakai kalkulator Gampar gergaji Pak pakai kalkulator Pak pakai kalkulator Saya story telling saja Sampai terus hidup game Ya Allah Saya punya satu pertanyaan Kau mau pertanyaan terakhir Atau saya Berarti saya dulu Abang aja Saya dulu pertanyaan terakhir ya Ini kan berarti Berkaitan dengan Teori konspirasi Ketika ada orang yang memajukan Bahwa hipotesa Bahwa bumi itu datar Maka secara tidak langsung Dia mengatakan bahwa Yang percaya teori bumi bulat Berarti Mendukung konspirasi Ya dong Ya kan Ada upaya-upaya Untuk menyesatkan banyak orang Ya dong Ilmuwan-ilmuannya Ya ilmuwan-ilmuannya Membuat masyarakat percaya Bahwa itu bumi bulat Ya Mereka melakukan konspirasi itu Ini saya sudah pernah debat Sama kau kayaknya Yang untung siapa Ketika konspirasi ini berhasil Amerika Dia mau terlihat pintar Dibanding Rusia Betul Iya dong Nasakan Amerika Dia akan selalu memberikan Pengatauan-pengatauan Sampai orang merasa Kita tahu Tapi tidak hanya itu Kalau cuma hanya itu Sangat-sangat-sangat Sangat-sangat 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 Sangat dari Eropa juga Jadi sebenarnya Yang diuntungkan siapa Negara adidaya Termasuk Amerika Kenapa dengan adanya begitu Proyek satelit itu Mahalnya minta ampun Cek aja Itu bayar satelit berapa Telkom Satelit Itu mahal-mahalnya minta ampun Selama Dan tidak ada negara lain Yang ngurus itu Negara-negara gede doang Jadi Itu Konspirasinya Yang dikembangkan Sama orang-orang bumi latar ini Kita semua ini Diperas Membayar Untuk sesuatu yang tidak ada Dan ini yang bikin Saya makin emosi Dengan mereka Kenapa Menurutku Apakah Nikolas Kopernikus Dengan Galileo Galilei Merumuskan bahwa bumi itu bulat Bahwa pusat tata surya itu Matahari bukan bumi Apakah ketika mereka merumuskan itu Mereka mengatakan bahwa Oke 300 tahun 400 tahun Dari sekarang Akan ada perusahaan telekomunikasi Yang memperdagangkan satelit Visioner Memangnya logikanya Sampai kesitu Ini kan teorinya sudah ada Ratusan tahun sebelumnya Informasi teknologi Informasi yang ada sekarang Yang mereka bilang Ini untuk menutupi itu Baru ada Beberapa tahun terakhir ini Itu yang bikin saya kayak Waaah Bodoh Sebenarnya Perdebatan bumi latar Bumi bulat Ini bukan yang baru-baru Ini dua Sudah lama sekali bang Iya tapi itu untuk menutupi apa Sebuah konspirasi itu Pasti ada tujuannya Nah kemudian Biar kita punya kegiatan ngobrol Ya Betul Gue kena judul Tikum ini Menurut saya Menurut saya Bumi datar atau kebulat Hei Bapak dosen Lihat black hole Jadi menurut saya itu Ada perdebatan-perdebatan Dari zaman dulu Lalu kemudian Dimanfaatkan oleh orang-orang Jadi memang Sejarahnya Ilmu pengetahuan kita Mau tidak mau Kita harus akui bahwa memang Dimanfaatkan oleh orang-orang Nikolas Tesla Pertama kali Pengen listrik gratis Dia kemudian Dikucilkan dan segala macam Pengen listrik akhirnya berbayar Sampai sekarang ini Dan segala macam Jadi memang Dimonopoli oleh Kaum-kaum tertentu Dan ini sudah ada dari dulu Makanya kemudian Dia lari Bumi datar ini Dia lari sampai ke Freemason Ke Illuminati Dan segala macam Segala macam itu Yang lambang Jangka Kemudian G-nya itu Yang itu lambangnya Galileo Galileo sebenarnya Yang ada di David Cikot Yang kemudian ada Jadinya Freemason itu Nah itu Jadi dimonopoli Ilmu pengetahuan ini Dimatikan ini Segala macam Termasuk ketika Kekalifahan Islam jatuh Kemudian buku-buku di Irak Dibakar Apa segala macam Kemudian apa segala macam Itu Biar Ilmu pengetahuan berkiblat Pada orang-orang Barat Orang-orang Barat ini Bukan Dia berada di tempat Cuman Barat Tapi orang kulit-kulit putih Penindasan Biar kita-kita Yang bukan kulit putih ini Ditindas untuk Mereka-mereka itu Dimanfaatkan Ilmu pengetahuan ini Cuman untuk mereka gitu Kayak gitu-gitulah Tapi kan setelah itu Mereka-mereka ini Percayanya begitu Tapi kan setelah itu India punya satelit Kalau dia tidak lihat apa-apa Dia tinggal bilang dong Tipuri Amerika Butang huruf Ia akan bilang begitu Korea juga bikin Korea juga bikin Ketika satelitnya Dilihat Wah data ternyata Sekarang semua negara Sudah punya satelitnya Masing-masing Masa semua negara Oke kita dukung semua Kebohongan ini Tapi ada kemungkinan juga Tidak menutup kemungkinan nih Ada seseorang Sudah berada di level yang Paling tinggi Sudah tinggi Kita ajak dia Weh sini Diam-diam aja ya Ada kemungkinan Manusifat manusia itu begitu Jadi ketika India muncul Korea muncul Apa segala macam Ini kan muncul orang-orang kaya Eh disini kita akan kaya Sudah diam-diam aja Kau bikin Semua Mungkin Korea Utara yang baku musuh Dan Amerika itu Tidak ada keinginan Korea Utara Untuk bilang Saya kasih kalian buktinya bumi datar Tidak menutup kemungkinan Korea Utara begitu Rusia Siapa tau Oligarki itu Oligarki itu ketika dia berkuasa Ada yang muncul lagi Diajak Weh sini gabung Kau lihat itu Penguatan teori fisika Yang digabung Iya betul Tidak Tidak Mohon maaf Tapi tidak menutup kemungkinan dong Sifat manusia kan Biasanya mau nanya Kalau begitu Tidak menutup kemungkinan juga Tai bisa dimakan Betul Ada konfigurasi Bumia ini Yang buku itu busuk Ada orang gila bisa Busuk itu Halusinasi kita Tai itu tidak busuk Karena kita sudah diajarkan Dari kecil Tai busuk Tai busuk Siapa tau Supaya apa Siapa tau Tai itu Manis Manis Itu jualannya orang-orang Peguai beras Ternyata itu gizinya tinggi Sehingga kita mau dibodohkan Sehingga kita tidak dibolehkan makan tai Pejabat-pejabat itu Makan tai Sabar ya Tidak usah jauh-jauh ke pejabat Mamat waktu jatuh cinta dengan Nafalo awal Tai kucing dia bilang coklat Wih Dia makan di res area 501 Manis katanya Tidak waktu itu memang Hipotesanya dia Hipotes Tai kucing ketika jatuh cinta Rasa coklat Dia lakukan pembuktian Saya sudah jatuh cinta nih Dengan nona yang saya sekap itu Awalnya saya sekap Ada kucing lagi garuk-garuk Ini saksinya nih Eh Garuk-garuk Tidak ada orang lihat Yamin Manis Dicoba manis kan Manis kan Manis Mas di calon jadi Coba Campur mede ya Dan itu Joe Biden Dengan itu juga melakukan itu Sampai kalah ke deli Tiga tatas Joe Biden itu dia makan tai Joe Biden dengan siapa Perusia siapa Putin Putin Ya saya tidak tahu juga Pokoknya ya begitu lah Pokoknya Abdur berarti masih 50-50 50-50 saya Mamat Bulat Bulat Segitiga kalau dia Segitiga Terakhir jajar genjang sih Illuminati Dia kalau pakai Illuminati nih Iyo kalau saya kalau Illuminati Saya bikin isu Bumi bukan bulat Bumi segitiga Sama Rihanna Gampang sekali Gampang sekali di Ini Itu Bumi Bukan Gampang sekali diruntukkan Ayo sudah Saya pulang Saya capek ya Dengan kalian disini Saya mau cari yang bulat-bulat Awas kalian jalan-jalan jatuh Karena bumi Abdur dia mau sok-sok pulang Padahal pas kita pergi ini Masuk ke kamarnya Masuk lagi Mamat Gambar komplek hole Eh Mamat Gue hati-hati Nanti malam Gue punya black hole itu Abdur bikin gerhana Berkumpul Bercanda Membawa cerita Di titik kumpul Sedih Jadi Bahagia Abdur Jangan ajak Tabat Ribut Capek Ribut semua